KF-21 Sebelum resmi dioperasikan Sekitar 60 menit lamanya Langit Korea Selatan menjadi saksi bisu Sebuah momen bersejarah bagi dunia aviasi Indonesia Letkol penerbang Ferel Rigongalt Seorang perwira menawan dengan reputasi mentereng Melayang mulus di ketinggian 20 ribu kaki Ia bukan sekadang terbang untuk jalan-jalan Atau menikmati panorama awan Tidak Ia sedang menjalani sebuah misi penting Menguji prototipe jet tempur masa depan Sang burung baja bernama KF-21 Boramai Di kokpit pesawat yang hanya berisi dua kursi itu Letkol Ferel duduk di posisi depan Sementara itu, di kursi belakang Ia didampingi oleh pilot uji dari perusahaan Korea Aerospace Industries Seorang pria berpengalaman bernama Kohui Seok Mereka lepas landas dari pangkalan udara Satseon pada hari Jumat Tanggal 27 bulan Juni Meskipun terbang di siang bolong Suasana di dalam pesawat tidak secerah langit di luar Karena tekanan dan resiko yang dihadapi bukan main-main Ini bukan sinetron udara Ini adalah ujian nyali, teknik, dan ketangguhan Menjadi penerbang uji bukanlah perkara sederhana Seperti yang diungkapkan oleh Esther Gayatri Saleh Seorang pilot uji kawakan yang telah menghabiskan lebih dari 7 ribu jam hidupnya di udara Menerbangkan prototipe adalah seperti menjenakan naga terbang Anda menerbangkan pesawat yang Anda tidak tahu perilakunya seperti apa Ujarnya kepada BBC Indonesia Kalimat itu bukan sekadar gaya bahasa Di atas kertas, segala sesuatu bisa terlihat rapi dan sempurna Namun ketika burung besi itu benar-benar mengangkasa Semua teori bisa berubah jadi tegak-teki yang harus dipecahkan dengan nyawa sebagai taruhannya Bagi Ferel, yang memiliki panggilan taktis atau Colson Film Ini bukan pengalaman pertama berhadapan dengan Boromai Tahun 2023 lalu, ia juga telah berpartisipasi dalam pengujian jet tempur yang sama Hanya saja, saat itu ia duduk manis di kursi belakang Menyerahkan kendali penuh kepada Park Jiwon Pilot uji dari perusahaan Korea Aerospace Industries Kini, peran berbalik Dan tanggung jawab pun jauh lebih besar Bukan hanya sebagai pilot Tetapi juga sebagai simbol kepercayaan negeri terhadap putra bangsanya Perjalanan panjang letkol Ferel Rigonal dalam dunia militer bukanlah kisah semalam Ia lahir pada tanggal 10 Juni tahun 1978 di Makassar, Sulawesi Selatan Sejak muda, ia sudah menunjukkan ketertarikan pada dunia kedirgantaraan Lulus dari Akademi Angkatan Udara tahun 2002 Ia langsung melanjutkan pendidikannya di sekolah penerbang pada tahun 2004 Kalau hidup ini ibarat pesawat Maka Ferel adalah autopilotnya Terus melaju ke depan dengan stabil Tidak berhenti di situ Ia melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi Tahun 2011 Ia menempuh pendidikan di sekolah instruktur penerbang Dan pada tahun berikutnya masuk ke sekolah komando kesatuan TNI AU Bisa dibilang, Ferel adalah perpaduan antara pilot, akademisi dan pejuang Kombinasi yang jarang ditemukan bahkan dalam film Marvel sekalipun Karirnya sebagai penerbang militer dimulai dengan mengendalikan pesawat tempur legendaris F-5 Echo Dan F-Tiger 2 skuadron udara 14 di lanut Iswah Yudi Madiun Dari sana, ia terus menanjak Tahun 2022, Ferel dipercaya menjadi komandan skuadron di lanut Sugiri Sukani Saat ini ia juga berperan sebagai dosen muda di sekolah staf dan komando TNI AU Sebuah institusi bergensi yang mencetak para pemikir strategis angkatan udara Adapun pesawat KF-21 Boramae yang kini menjadi bintang utama dalam uji coba tersebut Bukanlah jet biasa Ia merupakan buah dari kerjasama strategis antara Indonesia dan Korea Selatan Yang telah dimulai sejak tahun 2010 Kala itu, dua kepala negara Presiden Susilo Bambang Yudhoyonu dari Indonesia Dan Presiden Lim Yungbek dari Korea Selatan Menyepakati pengembangan bersama jet tempur generasi masa depan Sebuah proyek ambisius yang bukan hanya melibatkan teknologi tinggi Tetapi juga mimpi besar untuk kemandirian pertahanan Dalam perjalanan proyek ini, tak hanya teknologi yang diuji Tetapi juga komitmen kedua negara Proyek KF-21 Boramae Bukan semata-mata soal membuat pesawat yang bisa terbang cepat Dan terlihat garang di udara Ini adalah tonggak diplomasi pertahanan Simbol saling percaya Dan manifestasi dari ambisi bersama dua bangsa Untuk berdiri sejajar dengan kekuatan besar dunia Bayangkan Membangun jet tempur bukan seperti merakit sepeda Semuanya presisi Rumit Dan harus melibatkan para insinyur terbaik Teknisi terlatih Dan tentu saja Pilot yang berani Seperti Ferel Peran Indonesia dalam proyek ini Tidak sekadar jadi penonton di bangku tribun Para insinyur dan teknisi dari negeri ini Turut serta dalam tahap desain Pengujian Hingga integrasi sistem Meski sempat terjadi dinamika dalam hal pembiayaan Yang sempat membuat publik bertanya-tanya Tentang arah kerjasama ini Pemerintah Indonesia tetap menunjukkan niat baiknya Dengan melanjutkan partisipasi Dan kontribusi teknis Dengan kata lain Indonesia bukan hanya ikut numpang nama Tapi ikut menyumbang otak dan otot Dalam proyek ambisius ini Dalam kacamata militer modern KF-21 Boramae digadang-gadang sebagai Jat tempur generasi 4,5 Yang memiliki potensi untuk bersaing Dengan pesawat tempur kelas dunia Ia didesain untuk memiliki kemampuan siluman parsial Stealth, avionic modern Serta berbagai sistem senjata canggih Yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan operasional Tak heran ketika Feral duduk di kokpit Boramae Yang ia hadapi bukan sekadar panel tombol Dan layar digital Tapi juga serangkaian sistem elektronik Yang bisa membuat laptop kantor terlihat Seperti mainan anak-anak Selain itu Boramae dirancang untuk mampu menjalankan berbagai misi Mulai dari penyerangan darak Pengintaian strategis Hingga pertahanan udara Bila kelak Indonesia benar-benar menerima Puluhan unit pesawat ini Sebagai bagian dari kekuatan tempurnya Maka langit Nusantara akan lebih tenang Karena dijaga oleh burung baja Yang bukan hanya cepat dan lincah Tetapi juga hasil dari keringat anak bangsa sendiri Kembali kepada Letkol Feral Rigonal Peran yang ia emban dalam penerbangan uji coba ini Bukan hanya teknis Tetapi juga simbolis Kehadirannya di kokpit depan adalah pesan yang dikirim kepada dunia Bahwa Indonesia tidak lagi hanya membeli Tetapi juga menguji Memahami Dan kelak akan mengoperasikan teknologi pertahanan canggih Ia adalah representasi nyata dari generasi perwira masa kini Yang tidak hanya mengandalkan keberanian Tapi juga ilmu, dedikasi, dan integritas Apalagi tidak semua pilot bisa mendapatkan kehormatan Untuk menerbangkan pesawat prototipe Ini bukan soal pangkat atau senioritas Tetapi soal kualitas dan kompetensi yang teruji Bahkan mungkin juga sedikit urusan nyali Karena tak semua orang bersedia duduk di dalam pesawat Yang belum sepenuhnya terverifikasi aman oleh data statistik Disitulah Feral menunjukkan kelasnya Ia tahu resiko, tetapi tetap mengudara Ia paham bahayanya, tetapi tetap percaya pada kemampuannya Dan pada rancangan rekannya Bukan sekadar menerbangkan pesawat Ia sedang menerbangkan kepercayaan Dan bisa dibilang, jika suatu saat sejarah pertahanan Indonesia ditulis ulang Maka nama Letkol penerbang Feral Rigonal layak mendapat satu bab khusus Bukan hanya karena ia menerbangkan jet Bora May Tetapi karena ia melambangkan generasi perwira udara Yang siap terbang tinggi, tetapi tetap membumi Serius dalam tugas, sopan dalam laku Tapi jangan salah, jika disuruh adu manuver di langit Ia bisa bikin lawan tersesat Seperti sinyal wifi di tengah hutan Terima kasih